Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K Di channel ini kita akan membahas terkait dengan berita-berita terkini terkait dengan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara Untuk itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini silahkan ditonton terlebih dahulu Dan jika perlu silahkan di subscribe dan di share informasi ini agar rekan-rekan lain juga bisa menerima informasi terkait dengan informasi honorer P3K dan aparatur sipil negara Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan tanggapan dari anggota komisi 2 DPR RI terkait dengan kesejahteraan tenaga honorer Informasi selengkapnya silahkan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh Rekan-rekan sekalian, nasib honorer dan non-aparatur sipil negara Indonesia masih terus menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian masyarakat Kenaikan gaji hingga penjangan kinerja yang diberikan kepada peratur sipil negara Apakah itu pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjadian kerja membuat para tenaga honorer juga ingin mendapat kepastian mengenai statusnya itu Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali tenaga honorer yang belum sejahtera khususnya tenaga honorer kategori guru yang berjasa di dalam mencerdaskan Anak bangsa juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Sehingga diyakini bahwa gaji non-aparatur sipil negara itu sangat tidak memadai Khususnya tenaga honorer guru sehingga harus segera ditindakan lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang memang memihak kepada para tenaga honorer Anggota komisi 2 DPR RI Muhammad Muras menyebutkan bahwa para tenaga honorer khususnya yang telah berprofesi mengajar hingga belasan tahun itu selayaknya wajib segera diberikan kesejahteraan Dengan jumlah honor ataupun tunjangan yang lebih baik Ia juga menegaskan bahwa tenaga guru merupakan gerbang utama bagi kecerdasan anak bangsa Gaji sebanyak 300.000 hingga 500.000 itu juga disebut tidak manusiawi Rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa memang rekan-rekan kita tenaga honorer masih banyak yang menerima gaji 300.000 hingga 500.000 Sehingga dengan jumlah gaji seperti ini itu dinilai dan disebut sangat tidak manusiawi Apalagi jika sang guru ingin segera mengheri jam pelajaran karena mencari uang tambahan Hal tersebut diduga akan menghambat kegiatan belajar-mengajar dan khawatir akan berkebaru pada kecerdasan anak-anak Selain itu, selain honorer guru, tenaga honorer seperti di bidang kesehatan Honorer tenaga TNI seadministrasi hingga Satpol PP juga berhak mendapatkan kepastian status Dengan honorer, sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyebutkan bahwa Komisi 9 DPR RI telah membantu panitia kerja pengawasan pegawai non-aparatur si penegara di bidang kesehatan Namun belum bisa dilakukan secara maksimal Hal tersebut diakibatkan oleh perlunya koordinasi dan secara terus menerus dengan lintas Komisi dan Kementerian Di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer Tenaga honorer diketahui selama ini itu mencapai 2,4 juta orang Sehingga hal ini bisa membuat kaget Presiden Nah, rekan-rekan sekalian Pasalnya hal ini menjadi salah satu dilema bagi pemerintah Dimana satu sisi ingin mensejahterakan tentang non-aparatur si penegara Namun dengan jumlah 2,4 juta orang tersebut Itu menyebabkan lebih dari 2 juta itu bisa menjadi beban negara Oleh karena memang berapa anggaran negara yang terkuras untuk membiayai dan membayar gaji Apabila keseluruhan atau 2,4 juta tenaga honorer ini diangkat menjadi PNS Namun rekan-rekan perlu ketahui bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang SN yang mengatur persoalan tenaga honorer itu hampir dikotok palu Sehingga penghapusan tenaga honorer atau pengutusan hubungan kerja secara masayu tidak akan terjadi P3K paru waktu disebut menjadi salah satu solusi agar seluruh pegawai honorer Yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah itu dapat kepastian status Sementara itu rekan-rekan sekalian Mekanisme pengangkatan tenaga honorer P3K Akan direalisasikan poin lambat Desember tahun 2024 Nah, itu adalah hal-hal poin atau poin-poin utama yang dibahas dalam rancangan Undang-Undang Tentang perubahan Undang-Undang Aperatur Sipi Negara Nah, rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan pernyataan anggota Komisi DPR RI ini Terkait dengan kesejahteraan PNS yang meminta kepada pemerintah agar segera bisa mesejahterakan Atau memperhatikan gaji dan tunjangan para tenaga honorer Silahkan tuliskan komentar, keluhan, dan saran rekan-rekan di kolom komentar video ini Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya